Intro Selama Ramadan permintaan kolang kaling di Kabupaten Kerinci meningkat drastis Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya Intro Permintaan buah kolang kaling selama bulan seji Ramadan di Kabupaten Kerinci Terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan hari biasanya Dimana buah kolang kaling banyak diburu warga untuk menu berbuka puasa Buah yang tekstur kenyal dan berwarna putih ini ternyata banyak mengandung nutrisi Seperti pospor, karbohidrat, zat besi, dan kalsium yang tinggi Dan tentunya sangat baik untuk tumbuh Hal ini diakui oleh pengrajin kolang kaling di Desa Kutu Rendah Kecamatan Sulak Kabupaten Kerinci, Suwardi Mengatakan selama bulan seji Ramadan dirinya kesulitan untuk memenuhi pesanan dari pelanggan Baik dari kota Sungai Penuh maupun dari Kabupaten Kerinci Dimana dalam satu hari dirinya mampu memproduksi buah kolang kaling mencapai 2 kaling besar Dengan harga 10.000 rupiah untuk ukuran kaling kecil Dan untuk ukuran kaling besar dijual sebesar 160.000 rupiah Untuk pesan-pesanan kami yang berada di Provinsi Jambi dan juga di Sumatera Barat Ada pengiriman kami untuk ke Jambi harus lebih daripada 500 kg dan juga Sumatera Barat Satu hari kami dapat kalau bahasa krimisinya itu 3 kalen satu hari Yang meningkat walaupun dari Provinsi Jambi maupun dari Sumatera Barat Mencari di lahannya Dutan Harga per kalen Rp160.000 dan juga per cantiknya Rp310.000 Ya cuma bulan suci ramadhan pelanggan-pelanggan kami yang datang untuk minta stok Yang menjelaskan untuk saat ini kendala yang dihadapi oleh pengrajin kolang kaling Di Kabupaten Kerinci terletak di bahan baku Lantaran sudah banyak alihpungsi lahan Demikian Asep Senjaya RRI Sumi Pulau terus mengudara untuk Indonesia Asep Senjaya RRI Sumi Pulau Asep Senjaya RRI Sumi Pulau